Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu materi mengenai lapangan terbang yang mempunyai dua judul yaitu definisi apron dan tipe parkir pesawat terbang yang kedua definisi bentuk dan letak holding bay yang disusun oleh saya sendiri yaitu Aisyah Putri Widowati, Stambuk F117027. Masuk ke materi pertama yaitu definisi apron dan tipe parkir pesawat terbang. Pengertian apron, apron adalah suatu biang tertentu dalam bandar udara yang disediakan sebagai tempat bagi pesawat saat melakukan kegiatan menaikkan atau menurunkan penumpang kemudian muatan pos dan kargo dari pesawat, penyisi bahan bakar, parkir, dan perawatan pesawat. Tipe apron, disini saya menjelaskan ada empat tipe apron. Yang pertama apron cargo di mana apron cargo ini digunakan untuk pesawat-pesawat khusus yang bermuatan kargo atau barang yang kemudian diparkir di dekat gedung kargo. Yang kedua apron terminal di mana apron ini termasuk tempat parkir atau pesawat yang menaikkan atau menurunkan penumpang. Yang ketiga yaitu apron parkir. Pada apron parkir ini pesawat dapat parkir dalam waktu yang lebih lama. Ditaranakan bisa jadi krunya beristirahat atau pesawatnya sedang dalam perbaikan yang ringan. Yang keempat apron hanggar dan apron service. Apron hanggar merupakan area pesawat keluar masuk dari hanggar. Sedangkan apron service adalah apron yang digunakan untuk pesawat melakukan perbaikan ringan. Ini adalah sketsa bandara taksiway. Ini adalah apron. Tipe parkir pesawat terbang ada nose in, paralel, angel nose in, dan angel nose out. Dari tipe pesawat parkir tersebut terdapat keuntungan dan kerugian yang terjadi. Keuntungan dari nose in atau angel nose in yaitu suara pesawat tidak terlalu keras. Yang kedua asap panas tidak terarah ke gedung. Yang ketiga pintu depan pesawat dekat dengan gedung terminal. Kerugiannya memerlukan tenaga yang besar untuk keluar dari gate position. Yang kedua pintu belakang jauh dari gedung terminal. Keuntungan nose out atau angel nose out yaitu tidak memerlukan tenaga yang besar untuk keluar dari gate position. Yang kedua pintu belakang pesawat dekat dengan terminal. Kerugiannya pintu depan jauh dari gedung terminal. Kemudian asap panas terarah ke gedung terminal baik pada saat pesawat masuk maupun pesawat keluar. Yang ketiga adalah paralel. Keuntungannya yaitu pintu depan dan pintu belakang pesawat dekat dengan gedung terminal. Akan tetapi kerugiannya butuh ruang yang lebih besar untuk suatu pesawat. Suara dan asap pesawat terarah ke pesawat yang di belakangnya. Masuk ke materi kedua yaitu definisi bentuk dan letak holding bay. Apa holding bay? Holding bay adalah tempat di mana pesawat dapat menunggu atau memberikan jalan kepada pesawat lain. Tujuannya agar pergerakan pesawat di bandara lebih efektif. Penggunaan holding bay ini jika kondisi trafik di bandara sedang padat atau sibuk. Ukuran holding bay tergantung pada Ada tiga yang saya jelaskan disini yaitu jumlah dan posisi pesawat yang akan dilayani. Kedua, tipe pesawat yang akan dilayani. Ketiga, cara pesawat masuk dan meninggalkan holding bay. Ini adalah bentuk dan letak holding bay. Ini holding bay-nya dan ini detailnya. Detailnya, di mana di sini pesawat akan menyalip. Di sini pesawat yang menunggu. Posisinya terletak pada pertemuan landas pacu dengan taksiway. Kedua, bisa jadi terletak pada dua pertemuan landas pacu di mana salah satu landasannya digunakan sebagai taksiway. Sekian presentasi materi saya mengenai lapangan terbang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!